Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, calon-calon orang sukses, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan nama saya, Prisko Leputri, saya dari manajemen, tujuan saya disini ingin membahas salah satu tradisi khas Betawi, yaitu ondel-ondel. Nah, disini ada sejarah ondel-ondel, saya akan membahas bagaimana sih ondel-ondel di jaman dulu hingga masa kini. Selanjutnya ada foto ondel-ondel pada tahun 1600-an. Sebelumnya ada yang tahu nggak ondel-ondel itu apa? Jadi, ondel-ondel itu bentuk pertunjukan rakyat Betawi yang ditampilkan dalam pesta-pesta rakyat ondel-ondel ini memerankan nenek moyang yang menjaga penduduk suatu desa. Ondel-ondel ini berupa boneka besar yang tingginya sekitar 2,5 meter dengan garis tengah kurang lebih 80 cm yang terbuat dari anyaman bambu. Wajah ondel-ondel laki-laki biasanya dicet dengan warna merah, sedangkan yang perempuan berwarna putih. Nah, ondel-ondel ini sudah ada sejak tahun 1600-an, tapi menurut catatan sejarah boneka raksasa semacam ondel-ondel ini, seorang pedagang asal Inggris bernama Wiscot mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Karena suka tidak mengerti bahasa Betawi saat itu, catatan yang dibuatnya hanyalah berdasarkan apa yang dilihatnya secara kasat mata. Usut punya usut, dulu ondel-ondel itu disebut barongan. Kenapa? Karena cara penggunanya diarah secara bersama-sama diringi dengan musik sambil menari-nari di pinggir jalan. Ondel-ondel dulu berfungsi sebagai penolak balap, penolak hal-hal jahat yang dipercaya mengganggu manusia. Makanya, kenapa ondel-ondel itu berwajah seram. Masyarakat Betawi zaman dulu percaya bahwa jika kita ingin mengundang ondel-ondel, maka berbagai marah bahaya seperti penyakit dan hutang akan menjauh dengan sendirinya. Karena dulu jika ingin menampilkan ondel-ondel, kita harus memberikan roh kolisung dengan menempelkannya di mulut si ondel-ondel. Saat dulu jika kita ingin membuat ondel-ondel, masyarakat harus membuat sesajen atau melakukan ritual khusus terlebih dahulu agar roh jahat yang masuk ke dalam boneka besar ini adalah roh baik yang bisa mengusir roh jahat. Seiring berjalannya waktu, fungsinya sudah tidak lagi sebagai pengusir roh jahat. Dan sekitar tahun 1960-an, lebih tepatnya pada saat Gubernur Ali Sadikin memerintah ondel-ondel dialih fungsikan menjadi ondel-ondel dengan wajah yang tidak menyeramkan. Nah, selanjutnya di sini ada foto ondel-ondel di masa kini. Modernisasi yang terjadi pun tidak membuat orang-orang melupakan seboneka besar ini, walaupun kita jarang menemukan ondel-ondel kecuali jika ada acara ulang tahun Jakarta atau saat mengunjungi pusat kebudayaan di situ babakan. Di jaman sekarang ini, ondel-ondel dijadikan sebagai pertunjukan, sunatan, dan hajatan. Kehangatan dan keceriaan yang tergambar di wajah sang boneka pun seperti menggambarkan wajah asli penduduk Jakarta yang hangat dan ceria dalam menyambun tamu yang datang. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada foto ondel-ondel di masa yang akan mendatang. Saya berharap walaupun seiring berkembangnya jaman, tradisi kesenian betawi yang satu ini tidak dilupakan ya, tetap dilestarikan agar tidak hilang tergerus jaman. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabilahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.